PEMBICARA 1 Beginilah suasana produksi kerupuk milik Haji Rohim di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Sejak terjadi kelangkaan minyak goreng curah di pasaran, produksinya turun hingga 60 persen. Kondisi diperparah dengan mahalnya harga minyak yang tak terkira hingga Rp22.000 per liter. Akhirnya membuat usaha kerupuk ini tidak dapat untung, bahkan seringkali merugi. Siasat pun dilakukan dengan memperkecil ukuran kerupuk, namun cara tersebut tidak menolong dari keterpurukan. Setidaknya dibutuhkan 100 liter minyak goreng per hari agar bisa lancar produksi. Namun kerap kali stok minyak goreng di pasaran kosong. Aizal penerus usaha ini mengaku nekat mempertahankan usahanya karena kasihan jika 10 karyawannya menganggur. Namun kondisi ini hanya dapat dipertahankan hingga bulan Ramadan. Sangat sulit sekali. Sekarang itu harga mahal, tapi kita untuk mencari di pasaran pun ini kita enggak ada. Bahkan kita harus indian dulu istilahnya. Per liternya sampai berapa itu? Per liter untuk sekarang itu antara Rp22.000 sampai Rp23.000. Itu yang kemasan jirigan. Per hari itu kita butuh antara 5 sampai 8 jirigan. Itu satu jirigan untuk per liter? Satu jirigannya 18 liter. Pihak kelurahan mengaku bahwa sekitar 40% warganya bergantung pada usaha kerupuk dan kini tengah kesulitan akibat langkanya minyak goreng. Setelah kita komunikasi sama pengusaha kerupuknya, harga minyak goreng yang melampaui tinggi ini sangat berpengaruh terhadap produksi kerupuk. Karena untuk pengorengannya memakai minyak goreng. Setengah minyak goreng yang digual di luar itu kalau bermerek itu harganya mahal dan juga kalau yang curah juga sekarang harganya juga naik. Sehingga mengurangi produksi kerupuk maupun harganya jadi naik. Kondisi seperti ini diakui produsen kerupuk belum pernah terjadi selama puluhan tahun usaha kerupuk berjalan. Pemerintah diharapkan bisa mengembalikan harga minyak curah hingga Rp12.000 per liter. Agar usaha kerupuk bisa berjalan dan mendapatkan keuntungan. Saif Batik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.